Kalau misalnya kamu bohong sama cewek, biasanya cewek ini bakalan akan lebih kritis, jadi mereka itu gak gampang percaya lah intinya semacam seperti itu. Oke, sobat psikologi cinta, mohon maaf tadi saya lagi ada banyak pikiran. Nah kali ini saya dengan Mas Erwin ingin berbincang-bincang mengenai apa sih akibat-akibatnya kalau seorang pria itu diketahui berbohong dengan wanitanya, mungkin wanita yang sudah menjadi pacarnya atau yang lagi didekati. Itu apa sih akibat-akibatnya. Yang pasti masuk neraka. Itu udah pasti, udah lah yang lainnya, yang lainnya aja. Oke, jadi yang pertama, kalau misalnya kalian, terutama kalau ketahuan bohong ya, yang pasti wanita tersebut akan ilfil sama kalian gitu ya, jadi kalau pas lagi PDKT banyak kondisi yang dimana mereka akan dijauhi, pertemanannya akan ditutup terakhir. Apalagi kalau misalnya wanita, kalau udah gak suka sama cowok itu biasanya kentara banget gitu loh, jadi kalau gak suka ya berusaha semaksimal mungkin menjauh entah itu ketika papasan gini dia gak mau ngomong, gak mau ada tatap muka, entah kalau misalnya waktu chat gitu gak bakal bales. Dan banyak ya menurut saya, pengalaman saya sih, tapi kayaknya bener wanita itu gak gampang memaafkan loh. Kalau cowok tuh kayaknya misalnya dibohongin gitu ya, beberapa hari itu udah kayak gak pernah terjadi apa-apa, cewek itu bisa 20 tahun. Iya, ngomongnya sih maaf tapi gak melupakan. Eh, 20 tahun itu masih bisa diungkit-ungkit. Iya, karena itu sebagai bahannya dia. Iya, jadi hati. Terus yang kedua ya, kalau misalnya kamu bohong sama cewek, biasanya cewek ini bakalan akan lebih kritis, jadi mereka itu gak gampang percaya lah intinya semacam-seperti itu sama kamu. Aku kayak merefleksikan diriku sendiri gitu, kalau misalnya sudah datang. Bukannya ini kamu yang nulis. Terus kemudian, selanjutnya kalau misalnya kalian melakukan kebohongan sama cewek, akan ada di blacklist si wanita tersebut untuk menjadi temennya, apalagi menjadi pasangannya, menjadi pacarnya, apalagi jadi suaminya. Iya. Bisa sampai seperti itu. Iya, sangat. Sangat. Gak usah surat sih. Karena ini, dari poin-poin ini kayaknya aku banget gitu. Kamu jadi, kalau ada seseorang pria yang pernah membomongi kamu, terus kamu tahu kamu udah langsung yang jangan naap. Iya, kayak yang drama bahwa jangan harap, apalagi ngomongan gitu. Seumur hidupku, aku sudah menutup pintu hatiku. Mulai, mulai. Ya, drama-drama Indonesia gitu ya. Terus ada back songnya, ku menangis. Oke, terakhir ya. Biasanya cowok pembohong itu akan dianggap sebelah mata. Jadi, ya layaknya pecebat publik yang suka bohong gitu ya. Koruptor gitu, akan dipandang oleh sebelah mata, oleh si wanita, dianggap kayak semacam gak punya harga diri. Gitu kan semacam seperti itu kan. Pokoknya jelek aja gitu ya. Mau-mau kesekali dibohongin tuh udah kayak mereka mau melakukan apapun kayaknya susah gitu. Ya, pokoknya apa yang dilakukan itu salah. Karena kamu aja kemarin pernah bohongin aku kayak gini. Gak bisa menutupi kesalahan kamu ketika bohong gitu. Iya, padahal dia udah mungkin pria itu berlaku jujur. Udah baik, udah berubah 180 derajat. Bukan 360-in. Ya, mungkin 360 udah jadi anak soleh gitu misalnya. Tapi susah ya kadang. Apalagi kalau bohongnya itu memang sesuatu yang... Yang kadang sesuatu yang prinsip gitu loh. Bisa seperti itu. Gitu. Ada lagi? Cukup sih gitu ya. Itu aja udah cukup berat sebetulnya. Iya betul. Yang bakalan kalian terima. Nah, itu sobat psikologi cinta. Buat kamu para pria jangan sampai deh. Ketika PDKT, ketika pacaran. Kamu membohongi seorang wanita. Harus terbuka ya. Harus jujur. Ngomong apa adanya aja. Walaupun memang gak sesuai ekspektasi wanita. Atau mungkin apa ya. Berisiko. Karena kan takut gitu. Jujur akan berisiko. Wah, kalau saya bilang saya bokeh. Jangan-jangan dia gak mau lagi. Ya gak masalah. Daripada kamu harus bohong kalau kamu punya duit. Sementara kamu bokeh. Terus kamu sampai maling. Misalnya. Nah, itu kan tambah. Mem bikin kecewa lagi. Nah itu. Sobat psikologi cinta. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Daaaah.